Oh ya? Tidak sama nih, ngadu disek dulu, ngadu. Lalu kita bergali ke apa? Silahkan. Kalau memang klent kan. Saya sakit dulu. Saya tidak diunjukkan. Saya pernah ngerawat. Oke. Oke. Surprise juga ini sih. Lalu benar wajah. Cuma saat hampir 25 tahun saya bisa. Saya tidak mau nyalakan. 55 juta. Dari 13 Juli. Kasbon kepada Pak Agus. Sistemnya bisa kayak gitu ya? Putar minggu. Ini minggu ke berapa nih? Minggu ke sembilan. Kasbon nih Pak Rudi nih. Pak Agus. Sebelumnya saya ucapkan. Turut berduka cita. Atas kejadian yang menimpa. Keluarga almarhum Bina. Dan almarhum Eki. Sebelumnya saya ucapkan. Jadi saya selaku kuasa hukum. Daripada orang tuanya. PS ya. Ini sebagai ayah kandung ya. Saya akan mencoba. Mencari bukti-bukti. Bahwa. Pegi. Setiawan yang mana. Yang dimaksud. Dalam pelaku pembunuhan tersebut. Karena berdasarkan keterangan dari. Orang tuanya. PS. Sewaktu kejadian. PS itu ada di Bandung. Jadi kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Jadi. Saat itu. Menurut keterangan daripada orang tuanya. 27 Agustus 2016. Pegi. Ibnu. Robi. Parman. Iwan. Mengantar Bondol. Naik angkor. 27 Agustus 2016. Jam 8 malam. Mengantar. Bondol. Naik angkot. Tujuannya. Bondol. Mau ke terminal lebih panjang. Untuk pulang ke Cirebon. Jadi. Jam 8 malam. Posisi Pegi. Saat itu. Masih di Bandung. 27 Agustus 2016. Kejadian jam 11. Kurang lebih sekitar jam 11. Saat itu belum ada tol. Apakah mungkin. Dalam waktu yang secepat itu. Bisa sampai. Mendahuli daripada Bondol. Itu. Yang pertama. Yang kedua. Bukti bahwa. Saat itu. Tanggal 27 Agustus. Itu. Setelah. Gajian. Sesuai dengan bukti yang rekap. Dari yang diperlihatkan oleh. Klien kami. Ini. Ini. 26 Agustus. 26 Agustus ini. Parudi Kasbon kepada Pak Agus. Memelik rumah ini. Kasbon. Kasbon untuk karyawan. Itu dia. Tanggal 26 Agustus. 26 Agustus 2016. Hari Jumat. Hari Jumat. 27 Agustus. Dibayarkan oleh Pak Agus. Untuk semua karyawannya sekitar 8 orang. Gajian. Totalnya 5,3 juta. 27 Agustus dibayar. Termasuk Bondol. Saat itu Bondol terlahir bekerja. Dia udah risen. Udah capek. Jadi 27 Agustus. Pulang jam 8. Itu saja. Itu yang bisa kami pelihatkan. Selain ini. Ada saksi fakta. 5 orang. Pekerja yang barengan sama Bondol. Selain itu. Pak Agus juga mengetahui. Kalau Peggy. Tanggal 27 Agustus. Ada di Bandung. Termasuk. Yang punya kos-kosan. Yang di. Cilampeni. Termasuk. Istri. Kedua ini. Yang di Bandung. Itu mengetahui. Dan yang punya kontrakan. Di Cilampeni pun mengetahui. Bahwa. Saat kejadian. 27 Agustus. 2016. Peggy. Ada di Bandung. Itu saja. Artinya. Saksi yang akan dihadirkan. Saksi merengankan. Ini ya Pak. Kalau dari pihak keluarga Peggy. Siapa saja Pak. Insya Allah. Dari pihak keluarga Peggy. Karena. Itu akan menghadirkan saksi-saksi. Di antaranya. Teman-teman pegawainya Peggy. Kedua. Bagus. Ketiga. Ibu Tuti. Istri keduanya. Keempat. Pemili kos-kosan Cilampeni. Pak siapa? Pak Iset. Pak Iset. Bukti. 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 Kasih Mice. Lagu. Bukti. Tiada kakas eing Conserv Johnson. Kitu Bukti. Pak siapa? Pakzeit. Pakし aconteceu. Aba ανα. Pak siapa. Papasi mig. Pak. Pak siapa. Tidak ada berubah nama Robi. Sehingga nama Pegi Setiawan berubah Robi. Saat itu setelah selesai membangun rumah ini, pekerja semua pulang ke Cirebon. Yang tinggal hanya Pegi dan Robi itu adek kandung, adek kakak. Ini anak kandungnya Pak Rudi. Kontrak di Cilampeni. Kebetulan yang punya kontrakan itu sudah tua. Namanya siapa? Pak Haji Ayat. Pak Haji Ayat, almarhum sekarang. Pak Haji Ayat itu dekat dengan Robi. Setelah ngontrak dua minggu, Robi pulang ke Cirebon. Pegi tinggal di kontrakan masih. Orang tua ini melihat Pegi seolahnya Robi, akhirnya dipanggil Robi. Namanya orang tua panggil Robi, akhirnya karena sering Robi sehingga dipanggil Robi. Itulah masalahnya. Bukan nama gaul, tapi nama orang tua itu. Yang punya kos-kosan, panggilan. Karena melihat Pegi sama kayak Robi. Jadi itu adek kandung, adek kakak. Itu yang sebenarnya. Tidak, tidak. Silahkan. Masalah penyidikan, silahkan. Itu kewenangan daripada penyidik. Kita hanya mencoba mencari bukti-bukti dan menggali dari klien kami. Justusnya kita bantu. Nih, tolong silahkan analisa sama penyidik. Itu saja. Kalau saya bertentangan tidak. Kewenangan institusi itu. Karena saya cinta sekali sama polisi. Harapan mudah-mudahan dengan diklarifikasinya oleh orang tua Pegi melalui saya selaku kuasa hukum. Mudah-mudahan segera terbuka, terjawab semua dari kepenasaran publik. Dan kalau memang terjadi obstruction of justice terhadap klien kami atau keluarganya, silahkan. Dan cari juga siapa obstruction of justice itu. Apakah ada hukum? Saya kembalikan kepada yang berwenang. Itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.